Ini bukan ember plastik biasa. Mengawali debutnya di Yogyakarta, ember plastik ini melanjutkan perjalanannya ke kota lain. Di dalamnya diletakkan telur nyamuk yang kelak tumbuh menjadi nyamuk baik menghalang demam berdarah. Mereka adalah nyamuk berwolbakia. Sebagai bakteri alami, wolbakia terbukti aman bagi lingkungan dan manusia. Untuk membuktikan keberhasilan nyamuk baik dalam menghambatkan kemampuan, bahwa virus dengue penyebab demam berdarah butuh penelitian bertahun-tahun. Dan kini, mereka akan menyebar dan melakukan tugasnya. Kasus DPD yang tinggi dan kesiapan pemangku kepentingan untuk menerima intervensi membuat daerah istimewa Yogyakarta menjadi titik awal penelitian teknologi nyamuk AIDES-AIDES-Berwolbakia. Ada empat fase penelitian yang dilakukan. Mulai dari studi keamanan wolbakia, pelepasan nyamuk secara terbatas, pelepasan nyamuk di skala besar, hingga riset implementasi di dua kabupaten. Yang terbukti, menurunkan 77% kasus DG di wilayah intervensi penelitian. Ini adalah momen peletakan telur nyamuk berwolbakia di Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul, dan Kota Yogyakarta. Tonggak sejarah yang akan menjadikan lingkungan bebas dari dengue tanpa mengubah ekosistem. Lalu, apa kata warga yang sudah merasakan dampak dari nyamuk berwolbakia? Penelitian nyamuk berwolbakia juga telah dipublikasikan dalam sejumlah jurnal dan buku. Dukungan terhadap perjalanan pembuktian nyamuk baik datang dari pemangku kebijakan hingga warga. Tidak sebatas dukungan, hadir juga keterlibatan dari pihak lain. Penelitian 12 tahun dapat berlangsung berkat kolaborasi yang sinergis dari lintas sektor, seperti komunitas berdaya, lembaga keagamaan, dan lembaga swadaya masyarakat. Kini, Kementerian Kesehatan melakukan perluasan penyebaran nyamuk berwolbakia di Indonesia. Teknologi wolbakia melengkapi strategi pengendalian yang sudah masuk ke stranas atau strategi nasional. Kasus dengue yang tak pernah tuntas di tanah air memerlukan intervensi lain untuk melengkapi program pemberantasan sarang nyamuk. Wolbakia merupakan teknologi yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Wolbakia, nyamuk baik.